Intro Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara yang bertetangga dan bersahabat Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa dalam hati kecil masing-masing bahwa kedua negara ini saling menyimpan dendam kesuman yang telah tertanam sejak zaman nenek moyang Nah, jika perang antara Indonesia dan Malaysia terjadi inilah negara-negara anggota geng motor Indonesia yang siap membantu jika diserang Malaysia Jepang Iya, Jepang Jepang adalah salah satu negara yang pasti akan menolong Indonesia kalau Indonesia diserang Mengapa demikian? Inilah alasannya karena ekspor produk-produk terbesar Jepang adalah ke negara Indonesia Indonesia adalah salah satu negara konsumtif terbesar di dunia dan Jepang adalah salah satu negara ekspor ke dunia Mulai dari mobil, motor dan sped partnya, barang elektronik seperti kulkas, laptop, bahkan kebudayaan dan lain-lain dari Jepang semua yang dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia Indonesia pun juga merupakan eksportir hasil bumi dan bahan-bahan mentah seperti kayu, gas alam Penyebabnya karena ekspor gas alam secara besar-besaran ke Jepang Coba kita bayangkan lagi Negara Jepang yang sekecil seluas pulau Jawa itu dapat dari mana bahan-bahan mentah buat produksi Jika Indonesia diserang negara lain sampai hancur Maka produksi negara mereka pun akan berkurang, bahkan mati Tidak heran bahwa Indonesia diakui sebagai negara sasaran bisnis oleh Jepang Dan konon, anak-anak di sekolah internasional di Jepang sana sudah fasih berbahasa Indonesia Tujuannya cuma satu Yakni jika lancar berbahasa Indonesia kelak mereka akan bisa berbisnis dan mengerup keuntungan pula di Indonesia dengan mudah Dan kalau Indonesia hancur, otomatis negara yang paling pertama rugi adalah Jepang Jadi si Jepang ini pasti akan mengupayakan dengan segala macam cara agar bagaimanapun Indonesia harus selamat Bagaimanapun juga, Jepang akan habis-habisan membela negara kita Singapura Singapura adalah negara yang kedua dirugikan Tidak diragukan lagi bahwa hasil devisa mereka lebih dari 50% berasal dari pemelenjaan orang-orang kita Yaitu dari Indonesia Mulai dari pariwisata, apartemen dan kondominium, arena hiburan, pembelanjaan, kesehatan pengobatan atau medis, tempat pendidikan atau universitas, dan lain-lain Banyak lagi sebagian besar berasal dari orang Indonesia Selain itu, banyak pula tenaga kerja ahli dan profesional yang datang dari Indonesia menuju ke Singapura setiap tahunnya Akan ada kemungkinan kalau Singapura akan bersikap netral jika Indonesia diserang Singapura akan menjadi salah satu daerah pengungsian orang-orang kaya dari Indonesia Negara Singapura pun siap menampung para pelarian atau penjahat WNI yang dikejar oleh hukum Indonesia Setelah meretap di sana, penjahat tersebut bisa berbisnis, berinvestasi, dan menyumbang devisa terhadap negara tersebut dengan aman dan mudah Hal inilah yang menyebab Singapura merasa tetanam jasa dengan negara kita Tidak bisa dipungkiri lagi kalau penempatan terbesar negara Arab ini hanya dua Hasil minyak bumi dan jemaah haji dari berbagai negara Nah, tahukah kita? Kuota peserta jemaah haji terbesar adalah Indonesia setiap tahunnya Jutaan peserta jemaah haji asal Indonesia datang ke sana setiap musim haji Bahkan di Arab Saudi Pedagang Arab yang tidak fasih berbahasa Inggris Namun cukup fasih berbahasa Indonesia Pedagang Arab punya banyak langganan dari negara kita Biasanya setelah aktivitas ibadah haji sudah rampung Ketika akan balik ke tanah air Para jemaah tersebut berbelanja dulu buat oleh-oleh Atau bekal buat sanak famili Pedagang Arab itu juga mengakui Ada banyak jemaah haji bahkan ada juga orang Indonesia yang buka lapak dagang Bahkan sudah puluhan tahun menetap di sana Semata-mata berdagang saja Selain jemaah haji, tentu saja Arab Saudi sebagai negara pengekspor miyak bumi ke negara lain Termasuk Indonesia adalah juga salah satu konsumennya Selain itu, banyak juga barang-barang dagangan lain yang diekspor ke Indonesia Apalagi mendekati bulan Ramadan dan Lebaran Seperti kurma, kismis, kacang Arab, kain, sadada, kerudung, dan lain-lain Rusia Anda mungkin sudah tahu kalau Rusia itu merupakan sekutu terdekat kita Semenjak pasca Perang Dunia Kedua dan sejak zaman komunisme dulu Hubungan negara kita dengan negara Putin ini Sudah terjalin dengan baik sejak pemerintahan RI pertama Soekarno Selain itu, untuk mempererat hubungan Diadakanlah kerjasama di bidang militer Contohnya Lihat saja, sebagian besar perangkat alat perang kita berasal dari Rusia Ada yang barang baru ada pula yang second Mulai dari senjata, tank, helikopter, pesawat jet, atau Sukhoi Kemudian ada banyak proyek-proyek Rusia yang dikembangkan di Indonesia Misalnya, BXB Sport Jadi, kalau Indonesia diserang Pasti Rusia akan datang dengan dua alibi Yang pertama Mendemokan ketanggihan senjata mereka kepada musuh-musuh yang menyerang negara kita Terutama kepada Amerika Bahwa Rusia adalah kekuatan militer nomor satu di dunia Yang kedua Sekalian jual alat perang mereka ke negara kita Bisa cash ataupun kredit Di urutan terakhir ada China Kita sebut BRC atau Persatuan Republik China BRC adalah sekutu terdekat kedua selain Rusia yang sudah terjalin sejak zaman komunisme Walaupun terkadang ada banyak permasalahan pada zaman Orde Baru Namun, perlahan-lahan hubungan ini membaik pada zaman reformasi Barang-barang dari China telah masuk membludak di Indonesia Bahkan, sekarang hampir menggeser barang-barang buatan Jepang dan Eropa Mulai dari alat elektronik seperti AC, TV, kulkas, handphone, dan lain-lain Konsep pemikiran bisnis orang ini telah ikutan diekspor juga ke Indonesia Jadi tentu saja, China akan dirugikan kalau Indonesia hancur Sebenarnya, masih banyak lagi negara-negara yang menjadi anggota geng motor Indonesia Bahkan ada yang meramalkan dengan dalih ilmu pengetahuan dan rasionalisme Bahwa jika Indonesia perang dengan Malaysia Maka pecahlah perang dunia ketiga Terima kasih telah menonton!